Timnas Putri China memastikan diri menjadi juara Piala Asia Wanita 2022. Timsa Putri China mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2 di laga final yang berakhir pada minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022. Apa kabar Sobat Dunia Sport 12-12? Semoga Sobat Dunia Sport selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kemenangan dramatis yang diraih Timnas Putri China. Karena China sempat tertinggal terlebih dahulu 0-2 dari Korea Selatan. Namun demikian Timnas Putri China mampu bangkit dan membalikkan keadaan di 20 menit sebelum laga ingin berakhir. Tiga gol kemenangan China diberikan oleh Jiali Tang pada menit 68 lewat tendangan penalti, kemudian Lin Yan Zhang menit ke-72, dan Xiao Yuyi 93. Berikut pembahasannya jalannya pertandingan. Di babak pertama, Korea Selatan tampil mendominasi permainan dan dari awal laga terus menekan China. Korea Selatan menampilkan permainan yang impresif, dan Korea Selatan tampil lebih nyaman. Korea Selatan pun berhasil membobol gawang China terlebih dahulu pada menit 27. Umpan dari Liga Min berhasil diselesaikan oleh Choi Yuyi, skor berubah 1-0. Pada menit 30, Korea Selatan hampir menggandakan keunggulan. Tapi sayangnya tandukan keras San Hua Yeon masih bisa diamankan penjaga gawang China. Tertinggal satu gol membuat China tampil lebih terbuka. Racing ketat Korea Selatan membuat China kesulitan untuk memperbaiki permainan. Menjelang babak pertama selesai wasit menghadiahi Korea Selatan dengan penalti usai Yao Lingwei menyentuh bola dengan tangan di daerah kotak penalti. Ji Soyun yang bertugas sebagai eskekutor melaksanakan tugas dengan baik, paru pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Korea Selatan. Di babak kedua Korea Selatan terus mendominasi permainan dan skema umpan pendek yang diterapkan pelatih Korea Selatan, Colin Bell membuat China kesulitan merebut bola. Pada menit 68, China akhirnya mendapat kesempatan untuk memberi perlawanan. Wasit menghadiahi China dengan penalti usai Li Yongju menyentuh bola di kotak terlarang. Jiali Tang yang bertugas sebagai eksekutor melakukan tugas dengan baik. Skor berubah menjadi 2-1. Laga berubah menjadi panas dan China akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Umpan silang Jiali Tang dan dikonversikan menjadi gol oleh Lin Yan Zhang melalui tandukan keras, skor berubah imbang 2-2. Pertandingan pun berlangsung dramatis menjelang menit akhir. China mencetak gol telat pada menit 92 melalui sepakan Xiao Yui. China pun berhasil keluar sebagai juara. Gelar tersebut merupakan gelar Piala Asia Wanita ke-9 China. Mereka masih menjadi pemegang gelar terbanyak turnamen tersebut. Gelar tersebut juga sekaligus mengakhiri puasa gelar China. Terakhir kali China menjuarai Piala Asia Wanita yakni pada edisi 2006. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar Sobat Dunia Sport selalu update berita seputar Piala Asia Wanita dari channel ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.